cilik cilik nah sekarang kita bahas soal helm helm ini kebutuhan mendasar kebutuhan yang urgent yang harus ada wajib helm ini ternyata helm ini juga gak sembarangan mas Ben yuk gak boleh pakai chargloss ya boleh tapi kan yuk kalau yang ada standarisasinya ya kalau chargloss standarisasinya bisa dipakai buat MotoGP nya gak apa-apa gak apa-apa sebenernya tapi harus bisa minimal sekali heading burung camar itu lah jangan helmnya ya burungnya oke mas Benny silahkan jadi jadi selain sebagai alat yang ada baju balap helm itu sebagai yang utama karena pembalap ini kan langsung harus melindungi kepala dan helm itu harus ini terbuat biasanya helm ini terbuat dari serat karbon kenapa kalau dibilih serat karbon karena dia bahannya ringan tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa dan helm tersebut biasanya ini tidak asal apa namanya membuat biasanya disesuaikan dengan wajah wajah apis pembalap caranya dengan apa di scanning scanning tujuannya apa selain dipaskan dengan wajah juga ini bagian daerah aerodinamika motor dari wind field depan helm punuk dan ke belakang jadi biasanya di itu tadi apa di komuter setelah jadi baru itu di dilakukan pengujian dan helm itu juga mempunyai wajib punya bantalan di dalam ya di pipi ya 2,5 cm itu bahannya dari polyprint EPS jadi itu wajib dan ketebalannya 2,5 cm ini bisa nyerap keringat ya mas beneran berarti nyerap keringat juga ini apa namanya biar pas tidak goyang ya di pembalap ya jadi memang bener-bener dia itu nyaman dipakai oleh pembalap MotoGP atau pembalap-pembalap lainnya gitu terus biasanya apa namanya helm balap ini selain helm balap juga ada baju balap helm balap juga ada sepatu balap juga ada lontong balap sepatu balap apa namanya ada apa namanya itu ini jadi semuanya harus satu paket dan semuanya harus terstandarisasi pada umul gasinya mas ben ini tim homologasi juga iya jadi kemudian helm itu juga ini perbedaan sama helmnya F1 apa mas ben gini kalau di sebenarnya hampir sama cuma dulu itu sempat ada dirakit helmnya MotoGP itu ada airnya juga tapi kan mengganggu air air dikasih air untuk minum oh gitu sedikit tapi tapi airnya itu kayaknya tidak maksimal karena apa air di kepala helm kan kocak air bikin kurang nyaman gak stabil koncangan akhirnya biasanya dikasih bunuh beda dengan F1 itu ada jalurnya di belakang helmnya hampir sama sama sederhana karbon cuman di F1 ini saya pernah baca helm F1 itu harus anti tembak iya dari jarak sekian pakai tembak itu visornya gak boleh pecah mungkin beset aja gak apa-apa juga helmnya dan helm itu pernah setahu saya pernah baca ada salah satu helm mereknya Bell dipakai Michael Schmacher dipendis tang gak apa-apa helmnya itu harganya hampir itu teng-tengannya anak esami 300an gitu 300 juta helm 300 juta? helm Bell helmnya F1 wow sama juga dengan MotoGP tapi di MotoGP itu helmnya sama bahannya tadi kan apa dari selat karbon ya dia visornya juga harus tahan juga dan visornya itu bisa dilepas saat ini pembalap kepingin kurang terang biasanya gitu dia bisa dilepas sampai tiga lapisan biasanya dari kiri satunya kanan satunya lagi kiri setiap lapisan itu bisa mengeluarkan kekuatan sendiri-sendiri enggak tujuannya sih sebenarnya ya bila mana pandangan membersihkan kotor kotor itu untuk membersihkan biasanya kena debu atau apa ini gerbang pertama kayak guru ke jadi kiri nanti kemudian lepas yang satunya gitu dan visor itu juga harus tahan mbun karena iya pasti itu kalau kena-kena wap iya iya jadi helm itu memang dirancang sedemikian rupa yang jelas harus memberikan safety dulu safety kenyamanan dan enak dipakai dan memang disana helm itu ada tes panas disana dia sampai apa namanya ada uc iya ada tes ya bang untuk untuk apa helm ini ada ada seperti apa jadi banyak jadi setelah karena helm itu dibuat prototype kita gak bisa ukurannya itu memang gak ukuran kayak bukan yang dipakai chargloss itu ada LMS itu kan gak mungkin karena dia prototype kita gak chargloss helm bagus oh helm tapi kan ukurannya gak seperti yang di MotoGP itu makanya semua barang-barang yang ada nyampe di MotoGP itu memang dibuat secara khusus tapi visornya udah buruk punya aku tak boleh ganti Shopee kemarin bisa kalau ganti visor ganti visor aja bisa gimana tesnya nah jadi tesnya itu banyak jadi kayak tes tekanan tes panas terus itu dibakar ya tes panasnya atau jadi kayak semacam diajak dipanasin di roasting dibully 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 sampai panas ya gimana bang iya jadi ada ada kayak mesin kayak kayak open gitu modelnya kayak open jadi di dalam ruangan panas jadi memuai atau tidaknya kan jadi oke terus tes tes tekanan benturan jadi benturan itu kayak di kayak ditekan beban gitu nano apa hidrolik mungkin modelnya kayak gitu kurang lebihnya seperti itu jadi tes benturan kalau tes benturan itu biasanya yang saya tahu itu di apa lempar dari ketingan 200 meter dibawahnya itu besi besi nanti di dalam efeknya apakah ini pecah atau lengkus atau hanya tergores atau retak tali juga berarti mas Benjil talinya juga tali ini penting banget kayak yang dulu yang siapa simonceli ya simonceli itu sampai lepas jadi 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 apa perdebatan juga itu dihimpungkan katanya talinya nggak di ikatnya sejak makanya ini kan ada tesnya juga berarti ya tes tarik itu jadi ada tes itu sampai ada vendornya sendiri yang memegang terkait dengan wah ada sendiri ada vendornya itu jadi nggak sembarangan jadi helmnya ada jadi helm biasanya kan ada pabrikan tertentu ya ada merek-merek nah talinya itu juga ada vendor sendiri yang ngetes itu layak apa tidak visornya aja kan vendornya beda jadi ya ada homologasinya sendiri-sendiri juga ada homologasinya jadi karena apa untuk keamanan safety-nya jadi nggak asal ya mau nah film di pasaran kan bahannya biasa ya kalau ini karbon ringan sudah ringan bahannya luar biasa gitu ya itu tadi diinjak tank ada yang nama nggak apa-apa itu iya pun tank-tankan yang aneh samian kancingnya hahaha jangan di belambang iya itu namanya dari vendor nyata dari Snell Foundation yang kerjasama dengan apa Durna ini kan orang benyangnya ada yang pernah dapet helmnya pembalap ya dulu di mandalika kalau Mas Benny dapet juga itu bakal diapain Mas Ben dapet punya MR Quest aduh aduh kalau cuma pakai saya kasih ini di di MotoGP mandalika 2025 tiba-tiba di DM sama si Jiko tadi Jiko Benih kamu mau nggak nonton MotoGP sama aku terus saman oh terus kebetulan dapet nah itu kalau nilai sama seperti ini saya pajang seperti ini saya kasih ruang dipakai dipakai keliling pakai 3W pakai Rebu Ducati Rebu Ducati ini banyak wangi tiap hari pakai helmnya itu kita membayangkan tapi kayaknya nggak sedang lah ini iya kan khusus khusus dibuatkan tadi karena ada scanning wajah itu tadi ada scanning wajah juga tapi namanya kalau dapet rezeki dikasih dipakai aja misalnya cukup nggak cukup belakang saya pernah dapet helmnya belakang itu itu apa ya? itu iya dikasih dari teman saya teman Honda teman Honda Mas Januar Mas Januar MBM gitu MBM ini apa jenisnya klien Haji Toha iya, dulu saya kan ambil Rebu Ducati itu kan Mas Januar iya dulu juga ada klien Rebu Ducati itu kan? oh belum hanya Bro Sikit saja yang itu masih di Repsol ya dulu berarti kamu belinya ya? iya Bro Sikit terus visor juga Bang Ajo visornya ini juga ada tesnya kan? tesnya itu biasanya seperti apa? ada visor itu iya, tadi kayak Siti bilang atau di.. apa? dicoba di tengah lahan yang terbakar banyak aset ini atau nggak gitu atau gimana? jadi ada seperti kasus itu Pak visor kayak punya nya Lorenjo itu pada waktu lembab udara kan kabut jadi nggak bisa ngelihat nggak bisa ngelihat itu kan plastik visor yang di depan dibuka-buka tetap kabut karena dari dalam itu helmnya itu sempat di komplain soalnya nganggu pandangan kan? berkabut berkabut di dalam helm itu kan punya sirkulasi sebenarnya setep airnya setep dia mandat banget dan bisa ngelanjutin itu bahaya banget itu iya pasti panik banget dia jelas apalagi konsentrasi kecepatan tinggi ini ngembun pas hujan itu kabut itu dan ada cairan khusus itu memang untuk sama ya kayak kacamata tapi di pembalap-pembalap itu beda lagi karena dia kayak cairannya siapa kemarin yang kita podcast di oh ano max storytelling yang kayak efek daun kelor itu daun talas iya beda oh nano coating nano coating nano coating mungkin ada cairan-cairan seperti itulah ya dan visornya apa helm helm pembalap itu pernah dapet lukiwirono sama siapa itu itu ternyata visornya itu agak berat ya karena itu tadi dia harus tes salah satunya kalau harus tes tembak itu berarti tembak itu dengan jarak tertentu itu tadi dengan jarak tertentu kecepatan sekian diperkirakan jadi gak boleh langsung pecah karena apa biasanya disirkuitkan kena krikil atau apa gitu terus malah takagami pernah kecelakaan masuk di motornya apa itu Ducati kalau gak salah ya helmnya masuk itu helmnya gak apa-apa tapi helmnya beruat di brisbondes visornya lepas Anda bisa lihat takanakagami hanya kehilangan di front-end itu tidak mungkin dia berhenti bang nyeh dan kemudian Alex tidak bisa melakukan itu wah itu ada itu bisa ada di videonya memang bener jadi memang helm pembalap MotoGP memang Evan dirancang senyaman mungkin sesafety mungkin karena apa taruhannya nyawa beda dengan Evan ya duduk dia ada covid bodi monokoknya kalau pembalap sekali jatuh belosor hanya melindungi baju balap helm sama sarung tangan dan sepatu boot itu tadi itu tadi tapi memang kalau dilihat dengan kecelakaan yang seperti itu kecepatannya seperti itu dan yuk tiba-tiba bisa ngantik kemana tapi kan aman banget motor jib itu bukan karena aman ada teknik juga jatuh itu ada tekniknya makanya motor dipegangin itu sebenarnya tidak teknik biar tidak tetap lancing betul jadi gini dia kalau jatuh itu pasti meluk supaya nggak cenderah parah kalaupun cenderah nggak patah-patah gitu loh cuma memar-memar aja tapi kalau paling fatal saya lihat balapan kemarin kecelakaan antara Peko sama Alex Marquez yang di yang Peko masuk di bawah kolong itu yang lipat gini oh iya tapi aman Alhamdulillah ya itu kan Alhamdulillah itu apa Alex Marquez iya Alex Marquez itu yang kasih bukan ditabrak karena memang nggak kelihatan iya biasa kan posisinya emang ditabrak ini Alex Marquez is the cat that was a real nasty one that was well Alex Marquez goes white so he's on the inside he's not really got anywhere to go there Banyaya thinks he's clear of Alex Marquez and turns in but Alex Marquez is still on the inside line and doesn't really have anywhere ada Marquez-nya itu kalau ada ini oh iya Alex, Alex to Alex to oh don't go Marquez ya Alex to Alex Marquez Pargaro Alex Rins Alex Rins Alex Rins iya 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 tapi kita bangga loh helm Indonesia juga bisa masuk di pakai oh ada ada KYT oh iya KYT dong iya iklannya I0 itu KYT dong eh iya yang dipakai Enea itu iya iya bener selain itu tidak ada lagi mas Ben ada jadi berbagai helm yang dipakai di pembalap MotoGP itu ada eh Sumi dipakai Pico Batnaya itu kemudian ada Shark kemudian ada AGV Arai HJC Soy Soy KYT Alvinstar Kabuto Kabuto ini anak buahnya Orochimaru dan Soy iya Kakutok loh iya banyak kok banyak merek iya banyak merek dan semuanya disesuaikan dengan eh standarisasi yang sudah diumulgasikan oleh FIM DORNA itu terus dan ini ya endorse lah ya bahasanya itu iya 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 itu kayak Enea soalnya betul kalau Marques itu pakai ini Soy Martin kalau John Martin Alvin Alvin John Martin ya Alvin 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 kalau Marques apa Soy Soy kenapa mas Benny tak tahu siji-siji ini kan mungkin gak ngerti lah Marques pasti ngerti mas Benny kalau saya kan buatan Jepang oh gitu gitu karena itu dok kayak itu karena Jepang dia mungkin cocok di sana dan mungkin ya selama ini dia kan juga di Honda kan sebelah itu nyaman lah ya itu itu helmnya mulai Moto3 Marques pakai itu untuk harganya helm Marques mungkin antara 25 sampai 35 40 ini kan harga helm ini bervariasi mas Ben iya bervariasi ada 5 juta sampai 60 jutaan ini bisa di cek di kencang kuning yang paling mahal sebenarnya AGV itu katanya akhirnya edisnya Rossi hampir 50 tujuan gitu apalagi bekasnya Rossi lagi iya sama mahal itu berarti kan masih mahalan punya eh tadi punya eh F1 tadi sampe 300 jutaan punya smaker karena beda lagi itu lebih canjur karena Michael smaker dulu punya masalah kayaknya Mas Ben makanya gue tuh antir peluru Mas Ben enggak juga memang semua pembalapnya karena ini ya kita memang yang MotoGP kan sama balapnya ya kalau di F1 itu kan banyak kayak suspensi pair kayak dulu kejadiannya Philippe Massa nembus ke helmnya itu pairnya itu suspensi kan kena itu kena matanya apa Philippe Massa sampe akhirnya dia sempet buta sesaat makanya helm F1 itu harus anti tembak dan visornya itu tadi harus luar biasa kenapa kok bisa sampai mahal itu Mas Ben ya karena helm itu harus yang pertama adalah dia punya apa namanya perangkat safety yang harus aman itu tadi bahan-bahannya tadi dari material yang berkualitas kemudian dia punya sistem penglihatan visor yang bagus algoritmanya navigasi gitu dan sebagainya kemudian teringkreditasi dengan perangkat lunak yang memberikan kontribusi cinema terhadap pembuatan helm jadi semua ini visor rangkaian di dalamnya itu dirancang sebagus dengan kualitas terbaik kayak kemarin baju balau kan harus kulit kanguru sama sapi yang ini bahan yang utama tadi terutama pelindung busa bukan busa sembarangan itu kalau yang di sini-sini busa sepon kalau ini ada polisterin itu tadi yang minimal tebalnya 2,5 cm meskipun cuma 2,5 cm tapi dia memberikan kenyamanan anti biang keringat datel mungkin juga ya dan memang kalau begitu dipakai kalau sebuah helm biasanya kan digerak-gerakkan ya sebenarnya itu untuk memposisikan 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 biar dia pas terus bentuknya aneh-aneh ya karena itu sesuai dengan aerodinamika itu tadi oke itu tadi mungkin sebenarnya kalau kita membahas-bahas tok nggak ada bendanya di sini kan bingungan ya misal ada brand-brand yang disebut Mas Benny tadi Alpinstar Dainis terus KYT lah KYT yang dekat lah KYT, AGV Kabuto itu aku penasaran banget sama Kabuto mungkin khusus Kabuto itu kalau dipakai langsung jadi ular naga itu hahaha iya kan pas musuh itu musuh hitachi kan gimana hahaha juga tambahan ya mungkin untuk helm jadi perangkat pengalaman tadi kan baju balap, helm kemudian ada sarung tangan ada sepatu boot iya kalau sarung tangan itu ada merek Alpinesta iya kemudian ada Dainis hmm Furigan Aixen Aixen Rav8 nanti bisa dicari teman-teman di ini teman-teman kemudian ada sepatu boot Alpinest ada Dainis ada TCX dan Forma itu data pembalap untuk apa namanya yang digunakan helm dan pelindung sepatu dengan sarung tangan oke mungkin pembahasan kita di pojok pojok track cukup segitu mas Ben ya nanti kita akan bahas yang lain lagi bahas pernah-pernik di MotoGP lah ini di pojok track selanjutnya mungkin itu salam satu track dulu terus Bang Aco yang nutup hehehe salam satu track yes sampai jumpa di pojok track selanjutnya